bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sang sejati bagaimana caranya agar kita dapat mengingat Allah subhanahu wa ta'ala setiap saat sebagaimana dengan apa yang telah Allah firmankan pada surat al-imrod ayat 190-191 sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring agar kita dapat mengingat Allah setiap saat baik dalam terjaga maupun saat tertidur seperti apa yang telah Allah perintahkan kepada kita kita harus mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu sebab bagaimana kita mau mengingat kepada Allah jika kita belum mengenal kepadanya dan syarat utama untuk dapat mengenal kepadanya kita harus menanggalkan segala sifat kemakhlukkan diri sebagaimana seperti yang telah Rasulullah s.a.w. sabdakan arotu robi bi robi hanya Allah yang mengenal Allah itulah sebabnya diri kita ini alat baharu sedangkan Allah itu kodim bagaimana mungkin yang baharu seperti kita ini dapat mengenal kepada yang kodim dengan kemampuan kita yang serba terbatas seperti ilmu kita akal kita bahkan dengan ketaatan yang kita kerjakan semua itu belum cukup untuk mengenal kepada yang kodim makanya kita perlu jalur khusus untuk sampai kepada Allah yaitu duduklah pada diri la haulawala huwata illa billahil alihil azim diri yang tiada daya dan upaya lagi kecuali karena rahmatnya tak ada salahnya kita terus mengulang pelajaran ilmu mengenal diri ini agar kita benar-benar terpahamkan bahwa diri kita yang sebenarnya bukanlah tubuh ini sebab ini hanya sebagai wadah alat duniawi tanpa adanya diri yang hakiki ia cuma seongkok jasad yang tiada berdaya apa-apa diri yang terdiri daripada tubuh hati nyawa dan rahasia tubuh pada kita disebut dengan afal Allah hati pada kita disebut asma Allah nyawa pada kita disebut sifat Allah dan rahasia pada kita disebut zat Allah pahami keempat hal ini baik-baik karena semua telah terhimpun pada diri kita makanya dalam hadis kudusi Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman manusia itu rahasiaku dan akulah rahasianya semua alat sudah tersedia pada diri kita tinggal bagaimana kita mau istiqomah dalam praktek karena imbu ini didapat bukan dengan jalan teori tetapi dengan jalan praktek kita akan dapat merasakan kenikmatannya langsung bahwa sifat tiap bersama hakikat Tuhan yang maha kudim dalam segala hal baik saat sholat berzikir bahkan dalam aktivitas sehari-hari jangan dipikir karena semakin dipikir maka akan semakin tersalah jadilah apa adanya dan yang terjadi memang sudah seharusnya terjadi lihat rukun iman yang ke-6 jadilah seperti bayi yang baru dilahirkan ke dunia ini kita hidup dengan sifat hayatnya Allah kita berbicara dengan sifat kalamnya Allah kita dapat bergerak dengan sifat kudrat dan irodatnya Allah mana diri kita yang katanya memiliki kemampuan bahkan dari tubuh hati nyawa dan rahasia semua miliknya tak ada lagi bicara makhluk bila kedua orang tua kita mampu menciptakan kita tentunya di dunia ini tidak akan mungkin ada seorang bayi yang lahir dalam keadaan cacat dan itu membuktikan bahwa ada yang maha kuasa dari segala kalanya daripada hanya sekedar usaha atau ikhtiar manusia seperti kita saudaraku marilah kita sama-sama agar dalam setiap ibadah kita tidak mensirikan Allah dengan sesuatu apapun terpasuk dengan diri kita sendiri jadilah seorang muqmit yang sebenarnya muqmit inilah tauhid sejati tauhid yang sebenar-benarnya tauhid akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati